Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ayat temannya Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci Penilaian manusia dan ide-ide yang paling berpengalaman cenderung Tidak sempurna dan salah Dan instrumen yang lemah Tunduk pada ciri-ciri karakter turun-temurunnya sendiri Kita perlu tunduk pada pengudusan roh kudus setiap hari Jika tidak diri akan mengambil alih kendali dan ingin mengendalikan Dalam semangat pelajar yang lemah lembut dan rendah hati Semua metode dan rencarna serta ide manusia harus dibawa kepada Tuhan untuk perbaikan dan dukungannya Jika tidak semangat taulus atau logika apolos tidak akan berdaya untuk menghasilkan pertobatan jiwa Testimonis celit 6 halaman 167 Yesus mengenakan kemanusiaan agar dia dapat bertemu dengan manusia Dia membawa manusia di bawah kekuatan transformasi kebenaran Dengan menemui mereka di mana mereka berada Dia mendapatkan akses ke dalam hati dengan mendapatkan simpati dan keyakinan Membuat semua merasa bahwa pengenalannya akan sifat dan minat mereka telah lengkap Kebenaran datang dari bibirnya yang indah dalam kesederhanaannya Namun dibalut dengan martabat dan kekuasaan Betapa hebat guru itu Tuhan kita Yesus Kristus Betapa lembutnya dia memperlakukan setiap orang yang jujur mencari kebenaran Sehingga dia dapat memperoleh pengakuan atas simpatinya Dan menemukan tempat di hati mereka Testimonis to ministers halaman 190 Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah Diterangi dengan terang dunia Memiliki kemuliaan Immanuel Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dari terang dan sejahtera Demikian bacaan renungan firman Tuhan kita pada saat ini sudah selesai Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerjaan surga Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan Kami sekarang sudah selesai membacakan bacaan renungan firman Tuhan Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan kita pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa lagi Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur